Halo teman-teman setia YouTube channel, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Hari ini kita akan membahas cara mematikan Windows Defender dengan aman dan efektif. Windows Defender sebenarnya adalah antivirus bawaan dari Windows yang bertujuan melindungi data dan sistem Anda dari serangan virus. Kita semua tahu betapa pentingnya keamanan data dan sistem kita. Virus dapat muncul tanpa peringatan, dan jika dokumen atau data penting terinfeksi, itu bisa menjadi masalah serius. Namun, terkadang Windows Defender dapat mengganggu pengguna, dan beberapa mungkin ingin mematikannya. Jadi, jika Anda mencari cara mematikan Windows Defender karena merasa tidak memerlukannya, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai, Windows Defender adalah antivirus bawaan yang efektif dalam melindungi komputer Anda dari ancaman virus. Namun, ada beberapa situasi di mana Anda mungkin perlu mematikannya sementara, seperti saat menginstal perangkat lunak tertentu yang dianggap sebagai anomali oleh Windows Defender. Jadi, bagaimana cara mematikan Windows Defender? Saya akan memandu Anda melalui beberapa metode yang dapat Anda gunakan. Keunggulan Windows Defender 1. Proteksi penuh dan efektif Windows Defender efektif melawan virus biasa dan bahkan yang masuk kategori berbahaya. Ini akan memberi tahu Anda jika ada ancaman dan akan menyala kembali ketika virus telah dihapus. 2. Aktif dan memberikan peringatan Windows Defender memberi peringatan secara aktif dan memeriksa perangkat eksternal seperti flash disk dan hard disk eksternal. 3. Kemampuan menghapus virus Windows Defender dapat membersihkan atau mengisolasi virus tanpa menghapus file Anda. Namun, ada juga kekurangan Windows Defender. Misalnya, tidak selalu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada hard disk, yang dapat membuat beberapa virus terlewat. Jika komputer Anda semakin berat, mungkin Anda ingin mempertimbangkan antivirus tambahan. Sekarang, mari kita bahas cara mematikan Windows Defender. 1. Menggunakan pengaturan Windows, buka pengaturan, pilih update dan keamanan, kemudian pilih Windows Security. Di bawah, virus dan threat protection settings, matikan real-time protection. 2. Menggunakan editor grup kebijakan, hanya untuk edisi Windows Pro, Enterprise, atau Education. Buka, run, dengan menekan, Windows Plus R, ketik, jpedit.msc, dan buka, tune of Windows Defender. 3. Menggunakan registri editor, ketik, regedit, di, run, buka, hkeyi garis bawah lokal garis bawah machine, software, policies, Microsoft, Windows Defender, buat, DWORD, 32-bit. 3. Value, bernama, disable anti-speware, dan setel nilainya menjadi, 1. Namun, perlu diingat bahwa mematikan Windows Defender dapat mengurangi tingkat keamanan komputer Anda. Pertimbangkan risiko potensial dan selalu aktifkan Windows Defender kembali setelah selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan ragu untuk memberikan komentar atau pertanyaan di bawah video ini. Kami senang bisa membantu Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.